Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng siang Salam pesaudaraan Bapak-bapak semua Dimanapun berada Tak dukak nih Berhubung semua Dalam keadaan sehat walafiat Dengan melindungi Allah SWT Dan dilancarkan rezekinya Amin Nah Kesempatan ini Saya mau Menanggapi Soal Final Masalah Goro-goro Soal Masalah hukum Di PSAT Kemarin Bredar Dan saya sendiri juga upload Putusan MA Itu intinya gini Buat dulu-dukak semua Berarti Masalah hukum Di PSAT Sudah final Sudah kelar Jadi tidak ada gugat Menggugat Tidak ada lagi serang Menyerang Intinya sudah final Fik Bahwa sah Kepengurusan Kang Mas Taufik Adalah ketua Pengurusan yang Sah diakui negara Yang diakui hukum Jadi Kemarin yang Digerontorkan oleh Pihak Kang Mas Mordjoto Bahwa Pengajuan PK Kedua itu Sudah ditolak ya Sifatnya sudah Ditolak Jadi sudah Intinya final Tidak ada masalah hukum Sudah jelas Jadi intinya Kang Mas Taufik adalah Pengurusan Kang Mas Taufik Itu Pengurusan PSHT yang Sah dan asli Diakui negara dan hukum Secara agama Pastinya Itu Jadi Kedua tulur Ayo Belajar Lebih Baik lagi Dan harapanku Tetap Ayo Untang Nyawiji Dari Sifatnya Masalah hukum Sudah selesai Itu Masti Nanti Aset-aset PSHT Akan dikembalikan Ke Pengurusan Mas Taufik Nah Dan Apa ya Mas Mordjoko Tetap Seharapan Saya Pribadi Seharapan saya Pribadi Mas Mordjoko Tetap Kembali ke PSHT Ya Komunat PSHT Walaupun Mas Mordjoko Sudah punya Ibadah hukum Sendiri Organisasi Sendiri Yaitu PSHT Pusat Madiun Beda Loh Ya lor PSHT Sama PSHT PM PSHT Itu Persaudaraan Seti Hati Terate PSHT PM Itu Persaudaraan Seti Hati Terate Pusat Madiun Begitu Jadi Terus-terus Harus belajar Lebih cerdas Lagi Nah Dalam konten Ini Saya Tidak Ingin Membeda-bedakan Atau Mencari Salahnya Si A Si B Tapi Harapan saya Terima kasih Si A Dan Semuanya Kalau A Sop Si A Say Sop Imam Persian Ras dikonsolidasi lagi antara perusahaan Mas Taufik dan Kamus Joko itu karena sudah final ya tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dibatkan karena udah final ini tergantung Mas Joko nanti tetap ke PSHT atau masih tetap dengan organisasi barunya akan nomor Joko sering bilang kita tidak ngurusi organisasi lain kita sudah punya organisasi sendiri yaitu PSHT PM yaitu Persaudaran Setia Hati Terhati intinya seperti itu dan saya ulangi lagi harapan saya tetap kita jadi satu lagi Kang Mas Joko tetap kembali jadi satu lagi jadi si Cineh PSHT itu dan apa yoh dan ini tahun politik Teruturku jangan mau dipecah belah dan jangan bawa lambang PSHT ini dibawa ke ranah politik Oke PSHT jangan dibawa ke politik tapi orangnya berhak anggota warga PSHT berhak menjadi ikut berpolitik tapi jangan sampai membawa atau mengotori atribut PSHT diterjunkan ke ranah politik guys pokoknya ayo bicara nih jadi si Cineh terus pengurus-pengurus yang ragam jadi si Cineh ya aku perlu di demo perlu diguak terserah berarti ini hati elek ragam jadi si Cineh oke dan nambahin sedikit lagi saya yakin Mas Murjoko seorang negarawan dan menghormati hukum pasti akan lapang Pak Dada menerima keputusan final kemarin dari Makam Agung yaitu keputusan bahwa kepengurusan sama topik adalah pengurusan yang sah menjadi ketua umum PSHT dan pengurusan PSHT yang sah saya yakin Mas Murjoko karena beliau seorang negarawan saya yakin ikhlas lapang Dada dan menghormati keputusan hukum kemarin Hai motor mawon salam persaudaraan dan tak dengak nih semua turut-turutku dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya sampan dan sekeluarga sekian dari saya watafi balikaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam persaudaraan PSHT jaya selamat menikmati merti menikmati